DPRD Jabar Sidang paripurna istimewa digelar di gedung DPRD Jawa Barat Senin pagi dengan agenda pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD pergantian antarwaktu yaitu Weni Dwi Apriyanti Weni menggantikan Wakil Ketua DPRD PDIP Jawa Barat Almarhum Matius Tan Diyontong yang meninggal 25 Februari lalu dari dapil yang sama yaitu Cianjur Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ahmad Ruhyad pun berharap Weni mampu meneruskan perjuangan Almarhum Matius khususnya di Komisi V Selamat bertugas, selamat bekerja, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Jawa Barat Harapannya bagaimana Pak dengan digantungnya pergantian ini bagaimana Pak? Ya tentu harapan bisa melanjutkan perjuangan Bapak Almarhum Pak Matius yang luar biasa, beliau seorang doktor yang sangat kompeten yang juga merupakan pimpinan Komisi V mudah-mudahan dengan digantinya oleh Bu Weni bisa melanjutkan perjuangan beliau dan juga perjuangan tentu di daerah pemilihannya Cianjur dan tentunya secara umum masyarakat Jawa Barat Sementara itu anggota DPRD Jawa Barat yang baru diambil sumpah jabatannya Weni Dwi Aprianti menyatakan dirinya akan berupaya sebaik-baiknya memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di Dapil Cianjur meski akan ditempatkan di Komisi V DPRD Jawa Barat yang fokus di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Weni pun menyatakan akan memperjuangkan perbaikan jalan di Kabupaten Cianjur Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masalah sepatikannya berjalan dengan lancar dan sumpah jabatannya juga berjalan dengan lancar Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saya akan bekerja sebaik-baiknya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di Jawa Barat dan khususnya di Dapil saya, Kabupaten Cianjur mungkin untuk, kalau di Cianjur ya saya untuk jalan mungkin ya nanti untuk ke depannya di khususan untuk jalan karena medan jalannya itu sulit gitu Sudah ada penempatan komisi? Sekarang komisi V sesuai dengan peng kemarin Alhamdul jadi diingin komisi V di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian olahraga, keserahan Weni Dwi Aprianti disumpah jabatan untuk menggantikan almarhum Matius Tandi Ontong yang sebelumnya merupakan ketua komisi V DPRD Jawa Barat Budi Hartati, Bandung TV